selamat menikmati 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 ini tentang selamat menikmati 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 Dan yang keempat Harus mau soroh Bapak Ibu Jadi mindset kerja keras Kalau Anak-anak Bapak Ibu makan bakso Itu makan tahu dulu apa pentol dulu? Ini makan tahu dulu apa pentol dulu? Tahu, kenapa? Ya, sing enak carry Keep the best for the last Jadi sama mau dalam hidup ya Surga ini dikelengi hal-hal yang tidak disukai manusia Bangun jam 3 pagi Mengorbankan waktu tenaga pikiran Buat kebaikan Kalau masuk neraka kan gampang Bangun jam 8 Tawaf, di mall Saya sampai nantai ke 7 Hidupnya senang-senang saja Tapi rasa cinta kita kepada surga mengubah Hal-hal yang sebelumnya tidak kita suka Menjadi kita cintai Dan rasa takut kita kepada neraka Mengubah hal yang kita suka Menjadi kita benci Bapak Ibu Dan Ada satu Prinsip ya Namanya 1% lebih baik setiap hari Jadi kalau saya mau berikan satu pesan Bapak Ibu Ini adalah kunci menurut saya yang penting Untuk anak-anak kita ke depan Jadi Tini change Remarkable result ya Perubahan kecil Tapi dampaknya itu Hasil yang luar biasa Jadi selama ini banyak orang berpikir Kadang-kadang sesuatu itu dicapai Dengan perubahan satu malam Kan tidak demikian juga Atau kadang-kadang orang berpikir Mencapai sesuatu itu linier Padahal tidak demikian Nah Prinsipnya apa sih Bapak Ibu Jadi Kalau diagamakan kita diajarkan Tumbuhkan Rasa bersalah ya Ketika kita menggunakan waktu Untuk sesuatu yang tidak bermanfaat Jadi mungkin Satu jam setiap hari Bayangkan kalau anak-anak kita Dia scroll Instagram Media sosial Satu jam setiap hari Kebayang gak 365 Kalau dua jam aja dia buang setiap hari Untuk Bersenang-senang saja Jalan-jalan Main game Bisa 720 jam Waktu Itu bisa menjadi sekutuan anak-anak kita Bisa menguatkan anak-anak kita Sebaliknya Waktu Itu bisa melemahkan anak-anak kita Bayangkan buat orang yang Paling tidak dua jam setiap hari Dia kembangkan kemampuannya Waktu akan membuat dia semakin kokoh Dia semakin punya kapasitas Semakin punya kemampuan Sumber dayanya semakin banyak Rezekinya semakin besar Pengaruhnya semakin kuat Ilmunya semakin banyak Dan lain sebagainya Kebayang Waktu bertambah Dia semakin kokoh Tapi sebaliknya Yang dia membuang even 1% setiap hari Bahkan 1% ya Mungkin hanya 1 jam 2 jam Tapi waktu Itu akan membuat dia semakin Tertinggal dibanding lainnya Jadi waktu itu Akan menunjukkan Bagaimana kita Akhirnya mampu ya Tumbuh Karena tadi Konsistensi kecil Yang kita lakukan setiap hari Dan menurut saya itu kunci yang paling penting Buat anak kita ke depan Bagaimana Dia Menyukuri ya Waktu Karunia yang sudah Allah berikan Dengan Menggunakannya Dengan sebaik-baiknya Dan Ada namanya delaying gratification Tahun 1960 ada penelitian Anak-anak dimasukkan ke satu ruangan Mereka dikasih satu permen Lalu mereka ditawarkan Kalau mereka gak makan permen 10 menit Mereka dapet 2 permen Sebagian besar anak gak tahan Mereka memilih makan 1 permen Dibandingkan sabar sebentar Supaya bisa makan 2 permen Lahirlah sebuah teori Yang namanya delaying gratification Kemampuan anak-anak kita Mengatur ketidaknyamanan Supaya mendapatkan kenyamanan lebih di Kemudian hari Ternyata 20 tahun kemudian Anak-anak yang sabar 10 menit Punya kemungkinan berhasil Jauh lebih besar Saya mau contohkan ya 2 tahun lalu Jadi penting gak anak-anak kita sekolah tinggi Penting? Penting ya Jadi ini penelitian Semakin tinggi Tingkat pendidikan anak-anak kita Semakin tinggi rata-rata pendapatannya Dan semakin kecil angka penganggulannya Jadi jihadnya panjangan orang tua itu Adalah jihad pendidikan Berikan pendidikan yang terbaik Buat anak-anak kita Nah 2 tahun lalu Kami mulai namanya Malang Cerdas Kami fokus Membantu pelajar-pelajar di Malang Raya Meraih cita-citanya Program kami yang pertama Adalah Beasiswa Malang Cerdas Jadi kami bersyukur Alhamdulillah Kita memberikan Beasiswa untuk pelajar SD Sampai kuliah Dan per Bulan ini ya Kita insya Allah Menyalurkan lebih dari 5.530 Beasiswa untuk pelajar-pelajar Di Malang Raya Nah ini adik-adik Yang sekarang bisa Kuliah gratis ya Melalui Beasiswa yang kami hadirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Saya Silmahur Real Titri Sebagai award Beasiswa dari Malang Cerdas Saya Ahmad Muldazim Al-Haki Penerima Beasiswa Malang Cerdas Saya Intanurainis Kiasik Saya penerima Beasiswa Malang Cerdas Saya Isan Tasrik Salah satu Award Beasiswa Malang Cerdas Saya Muhammad Penerima Beasiswa Malang Cerdas Terima dan lolos Untuk menerima Beasiswa dari Malang Cerdas Saya bertemu dengan Dr. Gamal dan Malang Cerdas Mereka menawarkan program Yang menarik Yaitu Beasiswa Puliah Setelah saya melalui Rangkaian seleksi Beasiswa Alhamdulillah Saya bisa Berkuliah Di kampus ABM STI Malang Cerdas Tanpa Mengeluarkan biaya Spesial pun Hingga lulus nanti Dan Bagi saya Bapak Ibu Everything is connected Bayangkan kalau Kita Atau Bapak Ibu ya Membantu satu orang saja Di sebuah keluarga Untuk dia bisa belajar tinggi Dia memperbaiki keluarganya kemudian Kebayang gak Kalau ada di satu desa Ada 20 orang saja Yang dibantu Mendapatkan pendidikan yang lain Maka akan ada 20 keluarga baik 20 keluarga baik Itu akan membuat desa itu menjadi Lebih baik Desa-desa yang baik tadi Akan membuat kota itu lebih Baik Jadi everything is connected Hal kecil Yang kita lakukan Untuk membuat Satu keluarga Lebih baik Dan bayangkan Kalau akhirnya ada 30 ribu orang Yang akhirnya Bisa Menjadi ya Tadi orang-orang baik ya Kebayang di kota itu Dan negara itu bisa Tubuh menjadi lebih baik Nah akhirnya Saya punya program yang kedua Bapak Ibu Namanya Gamal Ghost to School Kenapa saya buat program ini Backslide Wait a moment Backslide please Jadi Ada penelitian Di Indonesia itu 71% orang Fixed mindset Hanya 29% Anak-anak di Indonesia Yang growth mindset Maksudnya apa Jadi saat ditanya Anak-anak Indonesia Kecerdasan itu Bisa diubah atau enggak 71% Bila enggak bisa Hanya 29% Nah kami punya program Namanya Gamal Ghost to School Untuk menanamkan tadi ya Mindset Anak-anak supaya mau sekolah tinggi Dan mereka betul-betul Memiliki growth mindset Jadi kami mengunjungi You can play it Kami mengunjungi 261 sekolah Semalang Raya Bapak Ibu Jadi kalau dulu Saya ke Inggris Rusia Jerman Amerika Sekarang itu Ke Kalipare Kromengan Donomulyo Wakir Kasembon Dulu wangi-wangi Bapak Ibu Sekarang baleseman Koyoan Kalau orang dengar 5530 Biasiswa yang kami hadirkan Ataupun 261 sekolah Yang saya kunjungi Mungkin terdengar biasa Tapi bagi saya dan tim Butuh perjuangan Dan pengorbanan Luar biasa Saksinya tim saya Kadang kami berangkat Jam 3 pagi Kami kembali Jam 2 dini hari Jam 3 dini hari Bahkan Kita Mahrib Isya Itu masih di satu Sekolah daerah pelosok Di Kabupaten Malang Satu prinsip Yang saya tanamkan Buat diri dan tim saya Lebih baik Kita menderita Karena kedisiplinan Daripada kita menderita Karena kegagalan Penyesalan Dan kekalahan Jadi disiplin Itu senjata ampuh Yang dimiliki anak-anak kita Dan itu adalah Jembatan Antara cita-cita Anak-anak kita Dengan pencapaiannya Nah Waktu saya SMA dulu Saya ingin masuk Di kedokteran Brawijaya Di sekolah saya Jadi di SMA 3 itu Sudah masuknya susah Waktu itu sekolah favorit Cuman satu anak Di sekolah saya Di SMA Yang diterima Di kedokteran Brawijaya tanpa tes Saya jaga betul Supaya juara kelas Bapak Ibu Sampai suatu ketika Ada ujian lari Di sekolah Lari saya gak pernah Paling cepat ketika itu Dan saya sedang sakit Hari itu ya Tapi karena saya Begitu ingin masuk ke dokteran Saya bisa lari Paling cepat ketika itu Dan saya bersyukur Akhirnya saya diterima Di kedokteran Brawijaya tanpa tes Kenapa saya cerita ini Bapak Ibu semua Kita tahu Anak-anak kita itu Mungkin membenci Detik-detik saat dia belajar Teman-temannya jalan-jalan Nonton bersenang-senang Tapi belajar keras Itulah yang anak-anak kita lakukan Untuk menjalani sisa hidup Dengan perlu keberhasilan Dan kemenangan Dan Ini pernah gak Bapak Ibu atau anak-anak kita Merasa dihina Di cacah di magi Dengan sangat sadis Ini pesan saya Kalau ada yang menghina anak kita Ada yang menghina anak kita Tanamkan ke anak-anak kita Kalau ada yang menghina kamu Belajar keraslah Sampai orang yang menghinamu Tanya Mas mbak Ada lewangan kerja gak Gitu ya Nanti kalau anak-anak kita Berhasil Keliling dunia Kemana-mana Pakai kacamata hitam Nanti orang-orang tanya Mas mbak Kenapa pakai kacamata hitam Anak-anak kita bisa jawab ya Masa depan saya terlalu cerah Silau Lihatnya Gitu ya Bapak Ibu ya Next slide chief Oke Ini kira-kira berhasil Apa gagal Bapak Ibu Ini gagal sebetulnya ya Tapi buat gagal disini panjang Next slide chief Saya Harus menang di Indonesia Ke Thailand Menang di Thailand Ke Kamboja Menang ke level Asia Tenggara Baru ke Amerika Serikat 20 besar saya menang Sampai 8 besar Sampai tahap akhir Saat tahap akhir Di voting penonton di Amerika Saya dapat vote suara tertinggi Tapi gak dipilih curi Curi pilih pemenangnya yang Lainnya Akhirnya saya dapat Penghargaan namanya People Choice Award ya Tapi saya gak dapat penghargaan utama Tapi karena kegagalan disitu Disana saya kunjungi Google, Facebook Saya cari banyak pulang Bapak Ibu Tapi karena kegagalan disitu Di tahun yang sama Dapat dukungan dari berbagai negara Nah Bapak Ibu Sukses is going From failure To failure Without loss of spirit Keberhasilan itu adalah Perjalanan Dari satu kegagalan Ke kegagalan lain Tanpa kehilangan semangat ya Next slide chief Next again Penemu lampu siapa? Philips Bukan itu merek lampu Bapak Ibu ya Thomas Alva Edison Ini dikeluarkan dari sekolah Sekolah kirim surat buat ibunya Ibunya baca dengan keras Anak Anda terlalu jenius Sekolah kami tidak bisa mendidiknya Akhirnya Dia melakukan lebih dari 9 ribu Cicoba Dan dia menemukan lampu Suatu ketika Ibunya meninggal dunia Dan dia menemukan surat Yang dikirim sekolah buat ibunya Ternyata apa tulisannya? Anak Anda idiot Sekolah kami tidak bisa Mendidiknya Bayangkan Ibu Luar biasa seperti apa Yang mengubah seorang anak Yang dianggap idiot oleh teman-temannya Akhirnya Menghasilkan karya yang kita nikmati Sampai hari ini Ada namanya Pygmalion Effect Jadi begini Kalau anak-anak kita yakin Sama kemampuannya Targetnya tinggi Kalau targetnya tinggi Kebiasaannya berubah Kalau kebiasaannya berubah Jadi misalkan Anak-anak kita mau masuk Kampus-kampus terbaik dunia Mau ke Harvard, MIT, Stanford, Cambridge, Oxford Atau mau kampus di Timur Tengah Mau ke Universitas Islam Madinah Jordan University Al-Azhar Dia akan tinggalkan kemampuannya Bapak Ibu Yang biasanya Hafalan kurangnya Cuma 2-3 jus dia naikin Sampai 20-30-40-50-60 jus Tapi 30-30 jusnya tafsir Yang biasanya Bahasa Inggrisnya Skor Tufel IBT-nya 65 Dia naikin Sampai 100-110 Kebiasanya Pengaruhi hasil Tadi Dia bisa Mencapai lebih Dari yang dia inginkan Bisa mencapai Seperti yang dia inginkan Atau di bawah yang dia inginkan Tapi menariknya apa Target yang tinggi itu Even gagal Bapak Ibu Sering lebih tinggi Dibandingkan target yang kecil Jadi Lebih baik Gagal di target yang besar Daripada Berhasil Tapi di target yang Kecil Nah tadi akhirnya Pygmalion effect itu kan Kebiasa target Kepercayaan diri Mempengaruhi Target dia Target dia Mempengaruhi Kebiasaan dia Kebiasaan mempengaruhi hasil Hasil mempengaruhi kepercayaan diri Dan siklus ini Yang membuat orang itu Semakin powerful Di kemudian hari Next lah chief Dan yang ke enam Improve the value Salah satu contohnya Jadi sekarang anak kita itu Fokus tumbuh dan belajar Bapak Ibu ya Eh nah Habibi Yang Habibi ini luar biasa Beliau dipanggil Mr. Craig Karena keberhasilannya Menemukan penemuan Untuk mengetahui Kebocoran pesawat Beliau punya Spiritualitas yang kokoh Beliau mengatakan apa Otak saya Jerman Tapi hati saya Mekah Dan beliau mengatakan Saya bersyukur Bisa membangun Sinergi positif Antara ilmu pengetahuan Teknologi dan Spiritual Bahkan yang Habibi Waktu itu cerita langsung Kepada saya Bapak Ibu Bahwa Ibunda Ainun Istri beliau Itu adalah lulusan terbaik Se-SMA Jakarta Jawa Barat Ketika itu Dan Ibunda Ainun Mengatakan Bahwa service terbesar Saya kepada Bangsa ini Adalah menjadikan Habibi seorang teknokrat Menjadikan Habibi Orang yang berguna Bagi bangsa Jadi Di balik laki-laki berhasil Ada istri yang Cerewet ya Bapak Ibu Bukan soleha ya Enggak ya Solehaya Great leader Start at home Pemimpin besar Itu lahir dari Rumah Jadi nanti pulang Tidak usah neko-neko Kita mulai dari rumah kita Bagaimana dari rumah kita Itu menjadi rahim lahirnya Generasi-generasi muda Yang menampilkan Keindahan Islam Lewat karya Prestasi dan kontribusinya Pernah seorang ulama Dawah ke Eropa Dari Eropa Ulama ini Kembali lagi ke Timur Tengah Karena muridnya di Eropa itu Begitu cinta Ikutlah muridnya ke Timur Tengah Sampai Timur Tengah Muridnya kaget Katanya Islam mengajarkan Kebersihan Ada orang buang air kecil Di belakang masjid Katanya Islam mengajarkan Kejujuran Sandalnya depan masjid Hilang Lahirlah sebuah Makolah Keindahan Islam Ditutupi oleh orang-orang Muslim Jadi tugas kita apa? Tadi sederhana Menampilkan keindahan Islam Lewat karya Prestasi dan kontribusi Ada seorang pemuda Pernah kirim surat Ke ulama di Timur Tengah Katanya Islam agama yang mulia Tapi kenapa Sekarang Islam disudutkan Ditekan di berbagai tempat Dijab ulama ini Dalam sebuah kitab Yang berisi tiga bab Yang salah satu babnya mengatakan Karena orang-orang Non muslim Itu berkorban Lebih besar Dibandingkan pengorbanan Orang-orang Islam Untuk agama Mereka Jadi penting Bapak Ibu Kita sekarang berpikir ya Bagaimana tadi Menciptakan generasi-generasi Yang bisa menjadi Kebanggaan umat Di kemudian hari Dan yang Keenam adalah Spiritualitas Einstein itu Wajahnya luar biasa Dianggap lambang Ngejeniusan Seratus tahun Kematiannya Diberingati Sebagai tahun fisika Rumusnya Dikenal apa? Eh sama dengan MC Quadrat Tapi Dalam penelitian Beliau ternyata Masuk nomor sepuluh Di antara orang-orang Paling berpengaruh di dunia Kalau kita lihat Nomor pertama adalah Nabi Muhammad Dan orang-orang yang Spiritualitas Itu punya urutan yang tinggi Apa? Hikmahnya Bapak Ibu Kalau kita mau Anak-anak kita Menjadi pribadi Yang kokoh Dan punya pengaruh Besar di kemudian hari Maka kita harus Membangun keseimbangan Antara intelektualitas Dengan spiritualitas Dan Bapak Ibu Jangan menyederhanakan ya Seolah-olah Kecerdasan itu Kalau anak-anak kita Matematikanya bagus Fisikanya bagus Enggak Ada delapan jenis Kecerdasan Ada anak-anak yang Dia cerdasnya itu Di bodi kinestetik Olahraganya bagus Dia deliberatif Apa? Praktis sepak bolanya Bagus Ada orang yang Kemampuan Spasial ya Verbalnya itu bagus ya Ngomongnya bintang Memang gitu Ada lagi Yang kemampuan Logik Memberingnya bagus Nah Nah bagaimana Bapak Ibu sekarang Saran saya fokus Temukan potensi Anak-anak kita Jadi bakat itu Kita Temukan buatan Anak-anak kita Sehingga betul-betul Dia bisa Fokus ya Pada potensi Yang dia Miliki Ini seorang Ustazah Yang memberikan Banyak hikmah Untuk masyarakat Indonesia Mari kita saksikan Jadi beliau meninggal dunia Di tempat yang mulia Saat sedang membaca Ayat Allah ya Dari beliau kita belajar Kalau direnungkan Dalam-dalam Sebetulnya Orang yang Paling cerdas itu Adalah orang yang Menyiapkan Sesuatu paling Akhir dalam perjalanannya Betapa banyak Manusia yang lalai Sementara Kain kafannya Sedang ditenun Berapa banyak orang Bermaksiat Saat kain kafannya Sedang ditenun Berapa banyak orang Mengejar sesuatu Yang disesali Para penghuni kubur Jadi 110 tahun lalu Bapak Ibu Ada seorang Kiai Menawarkan Perabat rumahnya Dijual Untuk gaji guru-guru yang Mengajar di sekolahnya Berkembang terus Sampai sekarang Punya 12.000 sekolah 180 universitas 107 rumah sakit 13 fakultas kedokteran Dan melahirkan 700 dokter Setiap Tahunnya Yaitu Kiai Ciamadran Dengan Muhammad Yang dibangunnya Kiai Ciamadran Dibayangkan Ada 27.000 pondok Pesantren Dan lain sebagian Bapak Ibu Ketika kita berkumpul Di sini Detik ini Detik ini Milyaran orang dikubur Mungkin sedang berdoa Kepada Allah Ya Allah Kembalikan aku ke dunia Supaya aku bisa Mengerjakan amal Sola yang aku tinggalkan Tapi Allah menjawab Sekali-kali Tidak Bisa Jadi Dari situ Menurut saya Buat apa Ya Kalau anak itu Dipuja-puja di dunia Tapi tidak puja Akhiratnya Dan Yang tidak kalah penting Dalam hal ini Bapak Ibu semua Saya akan akhiri Dengan satu kisah Tentang sahabat saya Namanya Andrian Firdaus Firdaus nama apa? Surga Beliau Masya Allah Sekali Lulus Pondok Pesantren Kuliah di Kedokteran Brawijaya Ketika kuliah Beliau merawat Musolah di fakultas kami Lalu buat Namanya sekolah Quran Beliau mengajarkan Teman-teman yang Tidak bisa baca Al-Quran 20 Januari Beliau meninggal dunia Kecelakaan dengan Teruk kontainer Malam itu Saya di Di rumah sakit Saya kabarkan Kepada teman-teman Bapak Ibu Tahu apa yang mereka Tanyakan Gamal Ini Andrian Yang sering azan Di musolah itu Gamal Ini Andrian Yang suara korinya Itu bagus Gamal Ini Andrian Yang suara tilawahnya Itu bagus Jadi kawanku semua Bapak Ibu semua Tetaplah menjadi Pejalan dalam jalan Jalan kebaikan Karena jalan kebaikan Adalah jalan Allah Sehingga dia Yang berjalan dalam Jalan kebaikan Sesungguhnya Setenggak berjalan Bersama Allah Tiga pesantren Dari saya Yang pertama Tanamkan Karena anak kita Study hard In silence And let your success Be your noise Belajar Keraslah dalam sunyi Dan biarkan Keberhasilan Anak-anak kita Menjadi bisinya Dan yang kedua Kalau anak-anak kita Tidak berjuang keras Mengejar mimpi dan cita-citanya Maka suatu hari nanti Orang lain Akan membayar Anak-anak kita Untuk mengejar mimpi mereka Dan yang ketiga Bapak Ibu Orang sering tanya sama saya Gamal Kok bisa kamu Diundang Raja Charles Diapresiasi Presiden Rusia Diundang John Kerry Sekretaris Negara Amerika Serikat Dan tokoh-tokoh dunia lain Satu hal yang saya yakini Allahu Latifun Biibadih Allah itu Mahal lembut kepada Hamba-hambanya Kalau kita sempurnakan niat Maka Allah akan Menyempurnakan pertolongannya Dan kalau akhirat Yang kita tuju Maka yakinlah Dunia akan datang Dalam Keadaan tunduk Segala lebihnya Berasal dari Allah Dan kurangnya dari setan Jadi saya gak salah Apa-apa Kesepian Tanpa kekasih Cukup sekian Dan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh